Jenderal Andika Perkasa mengatakan, menurut rencana, kunjungan dilakukan pekan depan. Dalam kunjungan ini, nantinya Panglima TNI akan melihat kondisi keamanan terkini di daerah tersebut. Panglima TNI mengatakan, penanganan keamanan di daerah akan dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang telah dikeluarkan pemerintah. Sementara, Menko Pohlukam Mahfud MD mengatakan, dalam penanganan Papua, pendekatan yang dilakukan salah satunya adalah pendekatan kesejahteraan. Jadi, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Menko Pohlukam, saya menggunakan dasar hukum yang memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dan itu nanti secara detail akan saya jelaskan pada saat saya di Papua minggu depan. Terima kasih. Intinya itu, pendekatan Papua itu adalah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis. Artinya di Papua itu pendekatannya bukan senjata, tapi kesejahteraan. Permintaan pemerintah untuk menangani Papua dengan pendekatan kesejahteraan juga diterapkan dalam penanganan kondisi keamanan di wilayah tersebut. Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman, dalam kunjungannya ke Kodam Jenderal Wasi Jayapura, Papua, menegaskan lagi soal pendekatan penanganan keamanan di Papua. Di hadapan prajurit dan perwira TNI yang bertugas di Papua, Jenderal Dudung meminta prajuritnya untuk merangkul kelompok separatis teroris di Papua. Ya, nilai anggota kelompok ini perlu diberi pemahaman soal pentingnya pembangunan di kawasan tersebut. Saya sampaikan, jangan sampai sedikitpun berpikiran bahwa KST itu adalah musuh kita. Mereka adalah saudara-saudara kita yang belum paham ya tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak saudara-saudara kita, rakyat Papua yang prosentasinya lebih besar, lebih paham. Oleh karenanya di dalam melaksanakan tugas, jangan sampai berpikiran untuk ingin membunuh mereka. Tetapi dirangkul, mereka diberikan pemahaman-pemahaman sehingga mari kita bergabung untuk membangun Papua. Jenderal Dudung juga mengatakan TNI akan melakukan pembinaan teritorial seperti mengembangkan sistem pertanian, termasuk menibatkan TNI dalam kegiatan di masyarakat seperti terlibat kegiatan belajar-mengajar di pedalaman. Pemerintah meningatkan persoalan Papua termasuk penanganan keamanan di kawasan itu harus menggunakan pendekatan kesejahteraan dan meninggalkan pendekatan senjata. Demi putaran Kompas TV